Sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Pembacaan ayat suci Al-Quran akan dipimpin oleh Saudara Rezki Firlianes. Kepada Rezki, disilahkan. Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 yang berjudul How to Control Your Risk Factor and Healthy Diet for Diabetes Patients, di mana webinar ini merupakan salah satu dari rangkaian aktivitas yang diangkat oleh Skov Chimsa BMKM FKUNAN yang bertema Cupcakes. Cupcakes itu sendiri adalah singkatan dari Control Your Diet to Fight Diabetes, di mana aktivitas ini sebagai bentuk selebrasi dari World Diabetes Day dan juga Hari Kesehatan Nasional yang jatuh pada tanggal 14 November dan 12 November. Acara ini berfokus untuk prevensi, promosi, maupun edukasi mengenai faktor risiko diabetes dan komplikasinya, serta aktif memberi edukasi untuk menggalakkan germas atau gerakan masyarakat hidup sehat. Semoga dengan dilaksanakan webinar Cupcakes ini, diharapkan para peserta bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam terkait diabetes dan dapat bermanfaat untuk banyak orang nantinya. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian yang sudah hadir. Jangan lupa juga, saya ucapkan terima kasih untuk seluruh panitia yang berkontribusi sehingga acara ini dapat terlaksana. Demikian sambutan singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabilih Sofik, Wabilih Dayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Uti. Baiklah, selanjutnya, kata sambutan oleh lokal public health officer, Saudari Syifa Salsabila. Kepada Kak Syifa, disilahkan. Baiklah, terima kasih, Nurnia. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrobbil alamin wassalat wassalamu ala ashrafil amyai wal mursalim wa ala alihi wassalamu ala ajma'in amma batu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas berupa webinar ini mengenai how to control your risk factor and healthy diet for diabetes patient. Nah, dalam rangka memperingati World Diabetes Day yang jatuh pada 14 November 2021 ini. Salat serta salam juga tak lupa juga kita panjatkan kepada Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin, ya robbal alamin. Yang terhormat kepada Dr. Elisabeth Susihaniwati sebagai narasumber pada webinar siang hari ini dari Sobat Diabet, kepada Ketua Umum BEM KMFK Unan yang diwakilkan oleh Saudara Haidar Haikal Fasya, kepada seluruh Ketua dan Pimpinan UKM, kepada seluruh Panitia dari Cupcakes, dan di sini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini. Semoga aktivitas ini dapat bermanfaat secara berkelanjutan kepada hadirin sekalian, terutama bagaimana cara mengontrol faktoris psikodiabetes dan bagaimana diet sehat bagi penderita diabetes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembangkan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Saudari Siva. Acara selanjutnya, kata sambutan oleh Ketua Umum BEM KMFK Unan yang diwakilkan oleh Saudara Haidar Haikal Fasya. Kepada Saudara Haidar, disilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati lokal ofisir dari Skop, Cimsa BEM KMFK Unan, Siva Sasoda. Yang saya hormati proyek ofisir dari Eksara Katkeks, Beauty Denisa Yomdra Duita. Yang saya hormati pemateri, Dr. Ansabet Susiani Wati. Yang saya hormati moderator, Saudari saya, Gita Pencana. Dan yang saya banggakan, Dr. Ansabet Cimsa BEM KMFK Unan, dan peserta webinar Keptik pada siang hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena memberikan nikmat dan izinnya kita dapat berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat dan afiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat dan para pengikutnya. Salam cinta, salam damai, salam perjuangan, dan salam saya hidup, mahasiswa. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Cimsa BEM KMFK Unan yang telah menyelenggarakan agenda webinar yang bertajuk Cupcakes, yang dimana saya mendapatkan informasi ini. Agenda ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai cara menguatrol faktor risiko penderita diabetes. Nah, berbicara mengenai diabetes, menurut International Diabetes Federation negara kita Indonesia yang masuk ke dalam 10 negara dengan penderita diabetes tertinggi pada tahun 2019. Dan hampir seluruh provisi menunjukkan peningkatan prevalensi kasus dari diabetes. Data ini, tentu saja bukan sebarang data, data ini jelas menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia banyak yang belum teredukasi dan mengetahui dan mengetahui cara mencegah diabetes. Sebagian besar penyakit diabetes bukan penyakit yang data spontan. Diabetes muncul akibat pola diet yang salah dan faktor risiko yang sebenarnya bisa dicegah atau kita sadari sedini mungkin. Oleh karena itu, bangga rasanya yang jadi Cimsa BEM KMFK Unan yang peduli terhadap penyakit diabetes ini. Saya meminta kepada seluruh hadirin yang hadir pada sejarah ini untuk menyimak dengan baik materi-materi yang akan diberikan oleh pembicaraan nanti. Pahami, lalu teman-teman edukasi keluarga di rumah. Mari teman-teman, mari bersama-sama kita cegah keluarga yang kita sayangi terkena diabetes. Di akhir, harapan saya, semoga ini bisa menjadi agenda yang berpelanjutan. menunjukkan kualitas dan meningkatkan eksistensi mahasiswa kesehatan dan Cimsa itu sendiri. Semoga acara ini dapat berjalan lancar hingga acara. Akhir kata, saya minta maaf apabila atas penyambutan ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya akhiri. Wabillahi Taufiq Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara Haidar. Baiklah, acara selanjutnya, pembacaan doa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Fahriza. Kepada Fahri, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar lebih diberkainya acara kita pada siang hari ini, langkah baiknya kita mengadakan tangan seraya menuduhkan hati, bermunajat kepadanya, diawali dengan umur Quran. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatan indal maut, wa makhfiratan ba'dal maut. Allahumma hawinna alayna fi syafaratil maut, wa najata minan nari wa afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa ilam takhfirana, wa tarhamna lana tunanna minal khasirin. Rabbana latuzikulubana ba'da idz hadaitana wa hablana, min ladunka rahmah innaka antal wahab. Rabbana atina fi dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah wa fina azabannat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Semoga acara kita dilancarkan oleh yang di atas hingga acara selesai. Selanjutnya, akan ada sesi foto bersama sebelum kita memulai acara inti kita. Baiklah, kepada seluruh peserta dipersilakan untuk menghidupkan kameranya. Sesi foto akan diambil oleh panitia. Kepada panitia, disilahkan. Sesi foto akan diambil oleh panitia. Sudah semuanya, makasih. Baiklah, terima kasih panitia. Baiklah, kita akan masuk ke acara inti kita, di mana acara selanjutnya akan dimoderatori oleh saudari Gita Kencana. Saudari Gita, kelahiran 4 November 2001, yang merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Angkatan 2019. Saat ini saudari Gita tergabung sebagai member CIMSA UNAN, dan pernah menjabat di HRD Team CIMSA Indonesia 2020-2021, dan sekarang menjabat sebagai Program Coordinator for Non-Communicable Disease CIMSA Indonesia 2021-2022. Langsung saja kepada saudari Gita, disilahkan. Oke, terima kasih, Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang, dan selamat datang sekali lagi saya ucapkan dalam webinar Cupcakes, Control Your Diet to Fight Diabetes 2021, yang diselenggarakan oleh Skop CIMSA BMK. Terima kasih, Nia, sudah memperkenalkan saya di awal. Mungkin saya izin memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan saya Gita Pencana sebagai member Skop CIMSA BMK-MFK UNAN Batch 2019, dan saat ini diamanahkan menjadi Program Coordinator for Non-Communicable Disease CIMSA Indonesia. Nah, hari ini saya akan memoderatori sesi webinar dengan judul How to Control Your Risk Factor and Healthy Diet for Diabetes Fassions. Nah, webinar kali ini tadi sudah disebutkan, diadakan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional dan World Diabetes Day pada tanggal 12 November dan 14 November 2021 lalu. Oleh karena itu, kita juga sudah mendatangkan seorang dokter nih, sebagai pembicara dari Sobat Diabet, Sobat Diabet yaitu dokter Elisabeth Susianiwati. Nah, mungkin sudah bersama kita hari ini. Halo dokter. Halo, selamat siang semua. Oke, halo dokter. Sehat ya dokter? Sehat ya. Semoga siang hari ini teman-teman udah pada makin semangat ya, udah jam makan siang kan ini, atau mungkin lagi sambil makan nih, sambil nontonnya. Iya, betul sekali. Mungkin sebelumnya kita izin untuk mengenalkan dokter Elisabeth terlebih dahulu melalui CV-nya ya dok? Boleh, boleh. Oke, mungkin panitia boleh di-share screen CV dari dokter Elisabeth. Jadi dokter Elisabeth Susianiwati merupakan dokter umum kelahiran pati 6 Maret 1996 dan merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Unika Atma Jaya Jakarta. Nah, saat ini dokter Elisabeth merupakan dokter umum Rumah Sakit Harmina Pandenaran Semarang dan juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Di antaranya dokter Elisabeth merupakan co-founder dari komunitas Partner Sehatku dan merupakan coordinator content writer komunitas Sobat Diabet. Nah, ada beberapa pelatihan juga diikuti. Salah satunya pelatihan Vaksinology Training for Adult dari PAPDI tanggal 22 Mei 2021 dan telah menghasilkan beberapa publikasi yang mungkin bisa dilihat dalam share screen ini yang pastinya luar biasa keren banget ya. Jadi kita akan belajar banyak dari dokter Elisabeth setelah ini. Oke, nah mungkin tanpa lama-lama lagi nih kita akan langsung masuk ke sesi webinarnya, sesi materinya. Tapi sebelum itu kita akan masuk ke sesi pre-test terlebih dahulu. Jadi pre-test ini bisa diakses melalui share screen ini akan di share oleh Panitia dan bisa diakses juga melalui kolom chat zoom. Nah, jadi seluruh peserta diharapkan untuk mengisi dengan nama lengkap dan juga instansi yang sudah disediakan kolom-kolomnya dan bisa diakses selama 5 menit dan masih bisa diakses sampai acara webinar ini selesai. Perlu diperhatikan juga pengisian pre-test dan post-test itu sifatnya wajib karena menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikat dari webinar ini. Mungkin bisa kita kasih waktu terlebih dahulu ya dok, selama 5 menit ke depan. Oke, boleh. Oke. Saya juga izin menyampaikan nanti untuk mekanisme apabila terdapat pertanyaan selama sesi webinar berlangsung, seluruh partisipan dapat mengirimkan pertanyaannya melalui private chat zoom kepada PJ pertanyaan. Nanti bisa di-search di kolom participants, ada PJ pertanyaan. Jadi nanti pertanyaannya bisa sampaikan di sana dan nanti akan dikirimkan oleh panitia kepada saya untuk saya bacakan dan saya sampaikan kepada Dr. Elisabeth. Oh iya, hari ini juga partisipannya bukan hanya via Zoom, tapi ada juga yang bergabung lewat YouTube. Jadi untuk teman-teman yang bergabung melalui live YouTube, boleh menyampaikan pertanyaannya juga melalui kolom komentar. komentar. Nanti akan kita catat ke pertanyaannya. Mungkin tanpa menunggu lagi, karena politisnya masih bisa diakses sampai akhir acara, kita langsung masuk ke sesi webinar. Kepada Dr. Elisabeth, saya persilahkan. Oke, boleh. Mungkin bisa dibantu untuk tampilkan materi ya. Oke, ini sudah muncul. Untuk suara sudah cukup jelas kan ya? Halo, selamat siang semua. Salam kenal, saya dengan Dr. Elisabeth Susianiwati. Bisa dipanggil dengan Dr. Lisa, atau mau dipanggil Kak Lisa juga boleh. Sebelum saya mulai, mau perkenalan sedikit ya mengenai sobat diabetes. Jadi, sobat diabetes sendiri ini merupakan suatu komunitas untuk anak muda yang peduli akar diabetes dan kesehatan. Kami ini sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 2014, namun saya sendiri baru join di tahun 2016. Nah, kita biasanya juga ada open volunteer biasanya di akhir tahun. Dan volunteer kita itu sudah tersebar dari sambang-sambang Merauke sudah lebih dari 100 orang. Nah, jadi bagi kalian yang mungkin tertarik atau ingin mengedukasi mengenai diabetes atau kesehatan lain, nanti bisa gabung ya atau join ke kita. Nah, materi hari ini saya akan bawakan dengan judul How to Control Your Risk Factor and Diet for Diabetes Fashion. Nah, next. Oke, ini adalah topik yang akan kita bahas ya. Meliputi definisi, penyebab, kemudian faktor resiko, komplikasi, pencegahan, dan juga diet yang sehat bagi penderita diabetes. Next. Nah, kita mulai dengan apa itu diabetes mellitus. Boleh next. Nah, jadi diabetes mellitus sendiri itu berasal dari kata diabetes yang berarti sipon, atau seperti pancuran ya, dan mellitus yang artinya manis seperti madu. Oleh sebab itu, diabetes mellitusnya dikenal dengan sakit gula atau kencing manis. Nah, menurut Perhimpunan Endrokinologi Indonesia, Perkeni dan juga American Diabetes Association atau ADA, mendefinisikan bahwa diabetes mellitus ini merupakan gangguan metabolis yang ditandai dengan kenaikan kadar gula darah. Akibat baik karena gangguan dalam produksinya atau gangguan fungsi insulin yang terjadi di tubuh manusia. Nah, mungkin teman-teman yang mungkin non-medis ya, non-kedokteran, itu biasanya agak asing ya dengan insulin. Nah, jadi insulin ini sebenarnya adalah suatu hormon yang diproduksi oleh pankreas yang berfungsi untuk membantu penyerapan gula darah-darah ke dalam sel. Jadi nanti gula yang ada di darah ini bisa digunakan oleh sel tubuh kita untuk menghasilkan energi. Nah, mungkin bisa di... Next. Nah, mungkin buat teman-teman yang bingung mengenai penjelasannya, bisa kita analogikan dengan kendaraan ya. Ini mobil. Next. Ini biar muncul tampilannya. Nah, mobil ini untuk bergerak ini, dia kan memerlukan bahan bakar ya, berupa bensin. Dan ketika kita mau jalankan, kita harus gunakan kunci mobilnya supaya mobil ini menyala. Next. Begitu pula dengan tubuh kita, si mobil ini adalah sel kita analogikan sebagai tubuh kita gitu, sel tubuh. Sedangkan bensinnya adalah si glukosanya gitu. Bisa di next biar berubah tampilannya. Dan kunci mobil ini adalah insulin, jadi yang membuat nanti kendaraannya bisa nyala. Bisa di next. Kemudian ini adalah gambaran pankreas ya, nanti aku jelasin sedikit. Nah, kalian bayangin aja nih, bisa di next lagi ya. Kalau misalkan tidak ada insulinnya, jadi kayak tubuh kalian punya bahan bakar, tapi nggak bisa nih nyala, nggak bisa digunain. Jadi kayak mubasir gitu lah bahan bakarnya. Nah, itulah yang terjadi pada tubuh kita ketika terjadi diabetes. Nah, kalau yang pada penasaran pankreas itu organ apa sih? Nah, pankreas sendiri itu sebenarnya merupakan organ yang berada di belakang lambung. Nah, ini yang tadi memproduksi insulin, jadi digunakan untuk membantu penyerapan gula atau metabolisme tubuh kita. Next. Nah, kenapa sih diabetes ini tidak henti-hentinya digalakan? Atau kenapa sih kita tuh harus concern? Karena perlu kita sadari bahwa prevalensi untuk diabetes di Asia itu sangat tinggi. Di Asia Tenggara sendiri, yang bagian merah ya, ini kalau kalian bisa lihat, itu tahun 2017 telah mencapai 82 juta. Sedangkan pada tahun 2045 akan diperkirakan terus meningkat hingga mencapai lebih dari 150 juta. Next. Oh iya, buat teman-teman juga, tahu nggak sih sebenarnya Indonesia itu ada di peringkat keberapa coba untuk diabetes? Mungkin yang tahu bisa sambil komen ya. Nah, kalau, aku bocarin aja deh kalau gitu, Indonesia itu sebenarnya menempati peringkat ke-7 loh. Dan kalau misalkan kita tidak melakukan penjagaan, mungkin bisa aja nih, bisa naik bahkan ke peringkat 5 mungkin ya. Nah, dan sayangnya lagi, satu dari dua orang dewasa dengan diabetes itu tidak terdiagnosa. Maksudnya gimana sih? Jadi mereka tuh baru ketauan diabetes ketika kondisinya sudah parah atau sudah muncul komplikasinya. Nah, kalau kayak gitu udah agak terlambat dong untuk penanganannya. Next. Nah, kalau untuk diabetes sendiri, itu sebenarnya secara sederhana bisa diklasifikasikan menjadi tiga ya. Diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan juga diabetes gestasional. Walaupun sebenarnya terdapat beberapa jenis diabetes lain. Tapi ini adalah jenis yang paling mudah dan biasanya dimengerti oleh awam. Nah, untuk diabetes tipe 1, itu disebabkan sebagian kebanyakan karena adanya faktor genetik. Di mana gen kita itu menyebabkan terbentuknya antibody atau sistem imun yang menghancurkan daripada sel beta pankreas yang menghasilkan insulin. Jadi bisa kita bilang bahwa diabetes tipe 1 ini adalah insulin dependen. Jadi sama sekali tidak memproduksi insulin. Dan biasanya perkembangannya itu ditemukan pada usia yang lebih muda. Jadi anak remaja, atau mungkin anak-anak, atau misalkan yang memasuki usia 20-an, itu bisa terkena diabetes tipe 1. Nah, kalau untuk diabetes tipe 2, itu disebabkan karena penggunaan insulin yang berlebihan. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya gini, karena kita menjalankan pola hidup yang tidak sehat, misalkan banyak terlalu makan glukosa yang banyak, insulinnya ini terus-terus diproduksi hingga istilahnya tubuh kita itu capek gitu. Jadi terjadi daripada resistensi si insulin. Nah, jadi kalau pada diabetes tipe 2 ini lebih kegangguan daripada fungsi insulinnya. Nah, namun tidak menutup kemungkinan bahwa bisa nanti tubuhnya lama-lama tidak menghasilkan insulin. Kenapa? Karena mungkin gaya hidup yang tidak sehat, kemudian tidak dilakukan kontrol yang benar, serta terdapat faktor yang tidak bisa diubah, misalnya usia, terjadi penurunan daripada fungsi organ tubuh, pankreasnya juga bisa rusak. Nah, kemudian yang ketiga adalah diabetes gestasional. Nah, diabetes gestasional ini adalah diabetes yang muncul dalam masa kehamilan. Biasanya kita harus sudah mulai aware nih ketika memasuki trimester ketiga kehamilan. Dan biasanya ini dicek pada minggu ke-24 sampai ke-28. Nah, untuk diabetes gestasional ini sebenarnya itu tidak berkembang setelah terjadi persalinan. Jadi kalau misalkan sudah bersalin, ya kondisi diabetesnya akan membaik gitu. Tapi ada juga beberapa kasus yang malah bisa menyebabkan diabetesnya pun menjadi suatu penyakit yang berkepanjangan setelah persalinan. Dan resikonya diabetes gestasional ini lebih tinggi pada orang yang memiliki diabetes tipe 2. Jadi mungkin sebelumnya dia sudah diabetes, tapi dia terkontrol. Nah, karena dia hamil, nah berkembanglah muncul diabetes yang tidak menjadi tidak terkontrol. Dan ini kita perlu aware juga. Next. Nah, ini mungkin untuk analoginya ya, biar kalian lebih mengerti. Jadi di sini untuk yang tulisan yang hijau healthy ini, ini kan ada sistem pencernaan kita di mana terjadi penyerapan glukosa, kemudian masuk ke dalam darah ya. Dan di sini fungsi pankreasnya pun masih normal nih ya. Nah, sehingga untuk gulanya itu akan diikat oleh si insulin ini, dibawa masuk ke dalam hati, dibawa masuk ke otot untuk dijadikan energi. Pada diabetes tipe 1 ya, ini ada tanda silang nih di pankreasnya. Jadi sama sekali tidak menghasilkan si insulin. Jadi kayak gulanya tuh ngambang aja di dalam darah gitu, nggak bisa dipakai sama otot sama hati kita. Nah, kemudian yang diabetes tipe 2 ini, untuk insulinnya itu produksinya sedikit banget, kayak gitu. Atau sehingga gulanya yang diikat itu, pengikatannya tuh tidak adekuat gitu. Jadi yang masuk ke dalam jaringan juga cuma sedikit. Jadi kayak ngubahsirlah setengahnya misalnya kayak gitu. Nah, kalau untuk gambar yang di sebelahnya ini, ini hanya untuk gambaran bahwa wanita dengan diabetes gestasional ini kita perlu aware. Karena apa? Dimana kalau misalkan dia berkembang jadi diabetes yang tidak terkontrol, ketika dia persalinan, dapat menurunkan ini nih gen diabetesnya nih. Jadi menjadi faktor risiko daripada diabetes. Next. Jadi lanjut. Oke, nah kalau ngomongin penyakit, kita selalu ngomongin faktor risiko juga ya. Selalu yang namanya penyakit metabolis, penyakit yang kronis, itu selalu ada yang namanya faktor risiko yang tidak bisa diubah dan faktor risiko yang diubah. Nah, faktor risiko yang tidak bisa diubah itu merupakan faktor risiko yang sudah ada dalam diri kita gitu, sudah menjadi bawaan. Sedangkan faktor risiko yang bisa diubah itu adalah berhubungan dengan lingkungan. Untuk faktor yang tidak bisa diubah itu bisa meliputi usia, biasanya lebih dari 40 tahun, kemudian adanya riwayat keluarga dengan diabetes militus, kemudian riwayat kehamilan dengan diabetes militus, maupun berat badan lahir pada bayi yang lebih dari 4 kilo atau kurang dari 2,5 kilo. Oke, kalau untuk faktor risiko yang bisa diubah itu meliputi daripada kegemukan, kalian bisa lihat nih, kalau mungkin yang mau cek juga bisa, lihat dari MT kalian, atau bisa lihat dari lingkar perut. Kalau lingkar perut ini kita biasanya lihat untuk apakah ada obesitas sentral atau tidak. Nah, kemudian untuk kurangnya aktivitas fisik, kemudian ada diselipedemia, atau kita bilangnya kolesterol ya, riwayat penyakit jantung, tekanan darah tinggi, maupun diet yang tidak seimbang. Oke, next. Nah, ini sebenarnya lebih ke arah gambaran tubuh kita, di mana kadar gula darah yang tinggi, atau kita bilang hiperglykemia, itu dapat menimbulkan dampak ke berbagai organ. Dan, begitu pun sebaliknya, jika misalkan tidak terjadi pengontrolan gula darah yang baik, organ yang rusak tersebut yang berdampak dapat menimbulkan efek yang semakin buruk pada kondisi hiperglykeminya. Contohnya sendiri nih, karena adanya penurunan daripada insulin, terjadi kondisi hiperglykemi, di mana meningkatkan daripada lipolisis, pemecahan lemak, kemudian gangguan reabsorsi gula, penurunan aptek glukosa di otot, inflamasi, kemudian ada disfungsi neurotransmitter, kemudian ada gangguan produksi glukosa, serta adanya kerusapan, resistensi daripada insulin sendiri yang dihasilkan oleh pankreas. Oke, next. Nah, berikut adalah tanda dan gejala diabetes. Oke, next. Nah, ini ya, mungkin yang kalangan mahasiswa kedokteran, mungkin yang lagi dengerin ini harus hafal ya, nggak boleh kalau nggak hafal. Karena harus mengedukasi, dan kalau misalkan ketika nanti kalian praktek, atau ketika koas nanti, kalian harus bisa mengenali ya. Yaitu ada namanya gejala klasik, yang bisa kita permudah cara mengingatnya dengan 4P, yaitu polidipsi, polifagi, poliuri, dan juga penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Untuk polidipsi itu merupakan keadaan di mana kita tuh merasa haus gitu, terus menerus, padahal udah minum yang cukup, tapi kok masih haus gitu ya. Kalau untuk polifagi itu adalah di mana tubuh kita tuh merasa lapar terus gitu, padahal kita tuh sudah mendapatkan makanan yang adekuat. Kemudian poliuri, banyaknya buang, sering buang air kecil, biasanya dengan frekuensi yang meningkat, dan juga penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan. Selain itu, terdapat gejala lainnya nih yang perlu kita aware, seperti luka yang sulit sembuh, gangguan seksual, penglihatan terganggu, merasa haus, maupun infeksi sekunder lainnya. Oke, next. Nah, tadi adalah gejalanya yang bisa kita kenali, tapi untuk mendiagnosis daripada diabetes mellitus, kita tuh perlu melakukan pemeriksaan untuk mengkonfirmasinya. Terutama bila tidak ditemukan adanya gejala klasik atau nilai gula darah sewaktu. Nah, nilai gula darah sewaktu ini, itu adalah ketika teman-teman melakukan pemeriksaan on-site. Jadi, misalkan kalian nganter mami-papi, mungkin ya kakek-nenek atau saudara yang pernah cek di apotek atau di puskesmas yang ujung jarinya ditusuk tuh biasanya, nah itu pemeriksaan gula darah sewaktu. Karena kalian nggak perlu kuasa, kalian melakukan pemeriksaan on-site. Nah, kalau hasilnya meragukan, ini perlu untuk memenuhi kriteria diagnosis, kita perlu lakukan pemeriksaan yang lanjut nih, misalnya lebih spesifik untuk mengetahui ini benar-benar DM atau tidak. Nah, di sini ada tulisannya, ada A1C, ada FGP, ada juga OGTT. Nah, kalau untuk HbA1C atau A1C ini, ini pemeriksaan yang cukup spesifik untuk diabetes. Karena melalui pemeriksaan ini, kita tuh bisa melihat diabetesnya itu terjadi barusan atau sebenarnya udah lama sih gitu. Karena melalui pemeriksaan A1C ini menggambarkan daripada glukosa yang berikatan dengan sel darah merah kita. Dan biasanya kita cek tiap 3 bulan sekali, yaitu sesuai dengan masa hidup sel darah merah kita. Untuk nilainya sendiri, dikatakan normal jika berada di bawah 5,7, dan dikatakan diabetes jika di atas 6,5. Dan kondisi di antaranya kita kenal dengan kondisi prediabetes yang di mana jika tidak dilakukan pencegahan, akan bergembang menjadi diabetes. Nah, kemudian pemeriksaan yang lain, yang lebih sederhana, kita FBG ini adalah fasting plasma gukos atau gula darah puasa. Nah, ini kalau kalian pernah lihat keluarga, kerabat yang mau cek lab untuk cek gula, malamnya harus puasa, lah ini adalah pemeriksaan fasting plasma gukos tersebut. Dan ini diambilnya dari pemburu darah vena. Nah, untuk normalnya kita bilang di bawah 100, dan dikatakan diabetes jika di atas dari 126 mg, dan di antaranya kita bilang kondisi prediabetes. Kemudian ada pemeriksaan yang ketiga, ini adalah OGTT atau oral glucose tolerance test, di mana ini sebenarnya hampir berkisi nambungan dengan pemeriksaan fasting plasma gukos. Kenapa? Jadi biasanya orang yang cek fasting plasma gukos, nanti setelah diambil sampel darahnya, setelah itu mereka akan disuruh makan atau konsumsi glukosa kurang lebih sebanyak 75 gram, dan 2 jam kemudian nanti dicek nih, untuk melihat peningkatan kadar gula darahnya. Dikatakan normal ketika di bawah 140, dan dikatakan diabetes jika di atas 200. Dan di antaranya kita bilang kondisi prediabetes. Oke, next. Nah, komplikasi diabetes mellitus. Nah, kalau komplikasinya, kita juga bisa bedakan ini menjadi komplikasi akut, jadi komplikasi yang terjadi secara mendadak, dan juga komplikasi kronis. Untuk komplikasi akut sendiri, ini bisa terjadi hiperglikemia dan juga hipoglikemia. Kalau hiper, itu artinya tinggi, berarti kondisi gula darah yang terlalu tinggi, dan kalau hipoglikemia ini adalah kondisi gula darah yang terlalu endah. Kalau kalian lihat tadi batasan untuk dikatakan diabetes gula darahnya adalah 200, kondisi hiperglikemia ini bahkan bisa mencapai 2 kali lipat, atau 3 kali lipatnya. Atau pada alat mungkin bisa tidak terdeteksi nih, karena terlalu tinggi. Nah, komplikasi dari hiperglikemia ini bisa terjadi HHS, atau hiperglikemic state, dan juga di mana kondisinya itu, karena diabetesnya ini mengalami dehydrasi yang parah gitu ya, bahkan bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Serta adanya diabetes ketoasidosis, atau kita bisa singkat DKA, di mana karena metabolisme glukosa yang tidak baik, menyebabkan produksi asam yang berlebihan dari tubuh nih. Nah, kedua kondisi ini sama-sama bisa menyebabkan penurunan kesadaran juga nih, buat menerita diabetesnya, atau memperbarah penyakit yang sudah ada. Nah, kemudian kalau hiperglikemia ini kita bilang, kalau misalkan kita cek, ternyata kadar gula darahnya itu dibawah dari 70 mg per desiliter. Jadi, sangat rendah, bahkan buat tubuh kita untuk sadar aja itu sulit gitu. Jadi, kondisinya kayak lemas, bahkan bisa mengalami penurunan kesadaran. Oke, next. Nah, ini gejalanya ya, kalau hiperglikemia, karena gulanya sangat rendah, itu bisa menyebabkan ansietas, lemas, kemudian sakit kepala, iritabilitas juga, atau bisa ada pandangan kabur, sampai seperti vertigo gitu ya, disinus kita bilangnya. Nah, kemudian ada kalau hiperglikemia, itu kita rasanya haus terus, iritabel, kemudian pepes terus, bahkan juga bisa tadi aku sebutin, yaitu penurunan kesadaran. Oke, next. Nah, ini adalah komplikasi kronik. Jadi, kalau komplikasi kronik ini terjadi biasanya, sebenarnya kita tahu nggak? Sebenarnya kita tuh tidak bisa memprediksi pasti ya, komplikasi kronik atau jangka panjang ini terjadi kapan. Tapi, raratanya, jika tidak terkontrol, bisa develop antara 5 sampai 10 tahun berikutnya. Nah, komplikasi ini tuh bisa mengenai mikrofaskulan, dan juga makrofaskular. Jadi, pembuluh darah kecil, mikro, pembuluh darah besar ini makrofaskular, yang tentunya berdampak hampir ke seluruh organ tubuh kita, seperti strok, celangan jantung, gangguan pembuluh darah perifer, neuropati, kaki diabetes, yang mungkin kalian pernah lihat gambarnya di internet, atau kalian pernah ketemu ya, kalau mahasiswa berdokteran, serta gangguan penglihatan, meliputi glaucoma dan juga kataklak. Oke, next. Nah, ini salah satu komplikasi diabetes yang mungkin kalian akan sering temui di masyarakat, yaitu kaki diabetes. Nah, kalau kalian lihat, itu yang serem banget ya, kalau kita lihat di mana, ini ada bagian yang hitam-hitam, itu adalah bagian jaringan yang mati, dan biasanya harus diangkat. Kemudian, kaki diabetes sendiri ini, bisa disebabkan karena tadi, gangguan makrofaskular nih, jadi pembuluh darah yang ke kaki itu mengalami kerusakan, dan kerusakan tersebut menyebabkan tadi, ada gangguan saraf, atau nanti jadi lukanya sulit sembuh. Nah, kenapa sih kaki diabetes itu kadang terdeteksinya itu kalau sudah parah? Karena biasanya mereka itu tidak kerasa gitu, karena ada gangguan saraf, jadi mungkin karena nggak pakai sandal, mereka kena batu atau kerikil, mereka nggak merasakan sakit gitu. Padahal kan normalnya kita ngerasa sakit, oh ya kita sadar kakinya luka gitu ya. Tapi mereka itu nggak sadar, dan kemudian karena nggak sadar, nggak diobati, terjadilah infeksi gitu. Dan karena jaringannya rusak, nutrisi untuk perbaikan sel-sel di kaki pun juga nggak sampai gitu. Jadinya si kaki ini tidak mendapat nutrisi yang baik, ditambah adanya infeksi, sehingga lukanya makin lama makin luas. Bahkan bisa sampai ke jaringan di bawahnya nih. Kalau kita lihat nih, seperti apa yang kayak ada garis-garis putih tuh ya, di bagian bawah itu sebenarnya itu tendon kita gitu. Tendon. Bahkan tuh yang pink-pink tuh nanti bisa sampai otot, maksudnya mungkin kalau tidak diobati lagi, nanti bisa sampai terjadi sepsis, atau infeksi pada seluruh tubuh. Oke, bisa next. Nah, ini kalau kondisi pembuluh darah kita nih. Normalnya pembuluh darah kita tuh yang paling kiri tuh, yang tampak bersih ya, itu sebenarnya normalnya gitu. Tapi karena adanya diabetes menyebabkan kerusakan dan pembentukan plak, yang kuning-kuning tuh plak ya, jadi kayak ada kerusakan di pembuluh darah, jadinya ada penumpukan lemak, penumpukan sel trombosit di dalam pembuluh darah, sehingga lama-lama tuh nanti nutup pembuluh darah. Bayangin aja kalau ini terjadi di jantung kalian. Jantung nggak dapat nutrisi, bisa jadi serangan jantung ya, kayak gitu. Oke, next. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ini gambar apa? Mungkin bisa sambil ngira-ngira dulu ya, kira-kira ini gambar apa? Terus yang normal yang mana nih, yang kanan atau yang kiri? Oke, bisa ditunjukin nih, biar teman-teman yang penasaran. Bisa nih, next. Nah, ini adalah gambaran retina. Retina ini adalah bagian di mata kita. Yang sebelah kiri, ini merupakan gambaran yang retina normal ya, jadi warnanya merah, terus ada yang kuning-kuning terang tuh, di pojokan itu adalah tempat keluar masuknya saraf dan pembuluh darah mata kita. Sedangkan ada kayak bintik merah tuh, yang kayak tomat di tengah itu, itu adalah bagian makula, kita bilangnya adalah bagian paling jelas di mata gitu, untuk penglihatan. Ini adalah yang normal kayak gini, sehat, pembuluh darahnya juga bagus ya, warnanya merah, dan nggak ada kerusakan. Sedangkan kalau untuk diabetic retinopatia, itu yang kreatinnya yang mengalami kerusakan, kalian lihat loh, bagiannya menjadi pucat, banyak bintik-bintik merah, itu adalah darah di dalam mata, kemudian untuk tempat keluar masuknya saraf, dan pembuluh darah itu, jadi pucat, jadi mengalami iskemia, jadi kayak kecepit gitu ya, kekurangan oksigen, karena terjepitnya apa, kerusakan, dan juga terjepitnya pembuluh darah sekitarnya juga, itu, bayangin aja, kalau itu terjadi di mata kalian, kalau misalkan sudah terjadi kerusakan di bagian retina ini, bisa dipastikan, nanti kalian sama sekali nggak bisa lihat, dan nggak ada gantinya gitu, nggak bisa digantikan. Next. Nah, ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan nih, baik di komunitas saya, ataupun kerabat atau keluarga yang mungkin terkena diabetes, sebenarnya bisa sembuh nggak sih gitu. Next. Nah, diabetes tipe 1, dan diabetes tipe 2, kita lihat dulu, sebenarnya bisa dicegah atau tidak bisa dicegah. Kalau diabetes tipe 1, seperti yang saya sudah jelaskan, bahwa ini faktornya itu sudah ada gitu, dan memang tidak dapat dicegah. Kalau diabetes tipe 2, ini tuh kita bisa cegah gitu. Tapi ketika memang terjadi kondisi diabetes, kita tetap bisa melakukan kontrol gitu, walaupun tidak bisa disebukan. Nah, kontrol ini adalah bertujuan menurunkan daripada keadaan gula darah, dan juga menjegah daripada komplikasi. Nah, kalau misalkan pengontrol yang baik, si orang dengan diabetes ini pun tetap bisa hidup seperti orang normal gitu. Bahkan kualitas hidupnya tuh cukup baik lah. Oke, next. Dan asal kalau teman-teman tahu juga, bahwa pemerintah kita tuh cukup aware loh dengan penyakit diabetes. Mereka sendiri selalu menggalakkan yang namanya 5 pilar tata laksana diabetes, yang meliputi edukasi, diet, aktivitas fisik, farmakologi, dan juga pemantauan gula darah. Semua ini penting gitu. Tapi yang paling utama menurut saya adalah edukasi. Kenapa? Karena dengan adanya edukasi yang baik, pengetahuan tentang penyakit diabetes, intervensi yang baik, kemudian perlunya diet dan aktivitas fisik yang cukup baik, serta adanya mungkin penggunaan obat-obatan yang tepat ya. Kalau kan kadang kita tahu, orang kita kan kadang, ah nanti kalau minum obat terus bisa merusak ginjal gitu kan ya. Ah nanti kalau minum obat terus, bosen nggak suka minum obat misalkan. Nah, melalui edukasi ini, kalau masyarakat semakin tahu, tentu baik diet, aktivitas fisik, farmakologi, serta pemantauan gula darah akan berjalan dengan baik. Sehingga nanti untuk kontrolnya, pasien dengan diabetes ini tuh nyaman gitu. Dan edukasi ini sekarang juga udah cukup banyak ya, baik di internet maupun kalian juga bisa konsultasi online ya, untuk mengetahui mitos dan fakta yang benar juga. Oke, next. Nah, lalu apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah diabetes? Nah, ini ada germas juga nih, gerakan masyarakat sehat. Itu menggalakkan seperti harus mempertahankan berat badan ideal, makan makanan yang sehat, tes gula darah, hindari kebiasaan yang tidak sehat, seperti merokok, kelola stres, dan juga rutin beraktifitas selama 30 menit sehari. Oke, next. Nah, ini nih yang sering banget ditanyakan, gimana sih penerapan diet yang tepat? Sebenarnya untuk orang dengan diabetes, dan dengan orang yang ingin hidup sehat, orang awam, sebenarnya dietnya tuh nggak jauh beda kok. Cuman harus memperhatikan daripada, mungkin boleh di-slide dulu, 3C. Dan ini harus dilakukan konsisten. 3C ini adalah jadwal, jumlah, dan juga jenis. Next. Untuk jadwalnya, sebenarnya juga nggak jauh berbeda kok dengan orang pada umumnya, yaitu mencakup 3 makan, besar sehari, dan juga 2 kali selingan. Namun perlu diingat bahwa kalori makanannya ini disesuaikan dengan kalori harian kebutuhan. Jadi, nggak bisa ya, kalian makan mungkin 3 kali, makannya sembarangan gitu. Tetap harus disesuaikan. Nah, untuk orang diabetes, itu sebenarnya kita sarankan makan lebih sering dengan porsi yang udah disesuaikan tadi, supaya untuk menjaga kadar gula darahnya, itu kita bilang fluktuasi ya. Fluktuasi gula darahnya, atau kenaikan dan penurunan gula darahnya itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jadi, seperti kayak gelombang gitu ya, teratur. Nah, kemudian untuk mempermudah, mungkin bisa membuat jadwal makan. Nah, ini kalau ada yang papa, mamanya terkena diabetes, atau krabatnya ya, kalian bisa susun nih bareng-bareng jadwal makan, supaya mereka tuh nggak merasa sendirian juga. Jadi, kayak seru gitu. Nah, oke. Next. Kemudian, ini adalah jumlahnya. Jumlah untuk makan kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kalori harian. Nah, untuk kalorinya, kita ngitungnya gimana sih? Kalian bisa lihat yang di kotak kuning ya. Jadi, pertama, kalian harus tahu berat badan ideal kalian. Ini adalah cara mudah untuk menghitung berat badan. Bisa kalian lihat ya, tinggi badan, kurangnya 100, kurangi dari 10% dari hasil perhitungan tersebut. Nah, terus kalian laki-laki atau perempuan nih, kalau laki-laki butuhnya 30 kilokalori per berat badan. Sedangkan kalau perempuan 25 kalori. Kalau udah, kalian akan mendapatkan kebutuhan kalori basal, atau kita bilang KKB. Kita bisa loncat ya ke kotak yang hijau. Nah, dari KKB itu, kalian nanti melakukan perhitungan terhadap kebutuhan kalori total. Jadi, aktivitas kalian itu apa aja nih seharian? Mungkin yang tiap hari kerja, misalkan yang tiap hari kerjaannya nyapu ya, kita bilang aktivitas sedang. Kalau misalkan yang seorang atlet, itu kan termasuk aktivitas berat. Jadi, nanti lihat nih berapa di aktivitas berat. Mungkin 40% ya dari kebutuhan kalori basal, nanti kita hitung. Serta ada faktor koreksi nih. Sebenarnya agak rumit ya, cuman ya nanti aku jelasin contohnya lah. Oke, next. Ini adalah contohnya. Oke, mungkin nanti contohnya aku share aja ya. Ini sepertinya mungkin masih slide yang lama. Kalau misalkan kalian kesulitan untuk perhitungan dengan cara manual ya, sebenarnya di internet itu banyak juga kok untuk perhitungan yang sudah kalkulator online gitu untuk kebutuhan kalori kalian. Atau kalau kalian mau lebih detail, kalian bisa konsultasi juga nih ke nutrisionis atau ke dokter kisi. Oke, next. Ini adalah yang terakhir, jenis. Oh, maaf. Tadi masih kebagian jenis. Bisa di slide ke sebelumnya. Oke, nah untuk jenis itu harus lengkap ya. Nggak bisa cuma satu jenis makanan, misal karbohidrat aja. Untuk pengukurannya, kalau kalian misalkan disuruh kukur per sendok, per gram, itu kan kesulitan ya. Kalian bisa aja nih menggunakan panduan piring makan atau piring teh kita bilangnya, dengan komposisi setengah daripada sayuran dan buah, seperempat daripada protein, dan seperempat daripada karbohidrat. Dan ini nggak berlaku cuma untuk orang diabetes. Buat yang mau diet, buat yang mau hidup sehat, bisa menggunakan panduan piring makan ini. Next. Nah, ini yang perlu diingat juga, bahwa diabetes itu tidak melulu cuma makan makanan yang manis. Next. Kenapa? Karena berdapat komposisi lain nih yang berperan. Kalian harus membatasi daripada gula, garam, dan juga lemak. Next. Ini adalah takaran daripada seberapa banyak sih kebutuhan gula, garam, dan lemak dalam sehari. Kalau untuk gula, dibutuhkan 4 sendok makan atau sekitar 50 gram. Kalau untuk garam, butuhnya 1 sendok teh garam atau sekitar 6 gram. Sedangkan kalau untuk lemak, kita butuhnya 5 sendok makan sekitar 67 gram daripada lemak. Next. Nah, ini adalah gambaran gula yang ada di makanan kalian. Mungkin bisa di-slice-slice supaya muncul nih tulisannya. Nih. Ini aja kalau kalian ngemil ya. Misalkan nanggung nih dari jam makan siang, tapi masih lapar. Kalian minum es cendol, misalkan. Itu aja kalian sudah konsumsi 1,5 loh. Nah, apalagi martabak manis, 1 sendok makan. 1 sendok makan ini martabak yang biasa ya. Tapi kalau misalkan kalian makan martabak kekinian nih, yang ada topleron-nya, nutella-nya, belum lagi whisk pen-nya, itu kalian bayangin aja deh, kira-kira udah ada berapa sendok gula yang ada di dalam 1 potong martabak. Nah, ini donat aja udah 2 sendok. Kalian makan kelepon udah 1 sendok. Nah, ini bagi penggemar teh manis nih, kalian 1 gelas aja tuh kira-kira dikasihnya 2 sendok loh. Oke, jadi banyak banget kan sebenarnya jumlah sendok gula yang kita makan sehari kalau kita tidak melakukan kontrol. Next. Nah, ini bisa di next juga. Slide. Kalau ini adalah kira-kira gambaran jumlah garam ya yang ada di makanan. Nah, di rasi goreng aja udah ada 3,4 sendok. Itu kalau kalian makannya 1 piring. Belum lagi nanti kalau makannya, makan pagi, makan malam, makan udah ada 3,4, 3,4 misalkan udah ada berapa tuh? Lebih banget kan dari 1 sendok. Apalagi kalau misalkan kalian juga makan snack ya, makan snack. Saya yakin deh, kalau yang suka ngomel ini gak akan cuma 1 genggam. Bisa mungkin 1 bungkus. Bahkan 1 bungkus itu udah 1 sendok garam yang kalian makan. Nah, ini yang di bakso kira-kira juga 1 sendok garam dan juga yang di morsi iminstan sekitar setengah. Oke, next. Nah, kalian tahu gak sih, kalau kalian yang suka minum boba-boba atau mungkin minuman kekinian ya, yang kadar gulanya tinggi, itu kurang lebih mengandung 3 sendok gula. Dan untuk membakar kalori tersebut, bisa nih next, kalian itu harus melakukan window shopping loh. Jalan-jalan di mall selama 2-3 jam, berlari ya selama 30 menit, dan juga berenang selama 52 menit hanya untuk membakar kalori 1 boba yang mungkin kalian habiskan dalam waktu setengah jam. Oke, next. Nah, lalu aku harus gimana sih buat membatasi penggunaan gula? Next, bisa di next ya. Nih, yang suka minum teh manis nih, kalau 3 kali sehari udah 6 sendok. Belum nanti yang suka minuman botol ya. Untuk alternatif lebih sehatnya, kalau misalkan kalian makan, pesanlah minuman yang tidak mengandung gula. Contohnya teh tawar. Atau misalkan pengen yang seger nih, jus. Jus yang tanpa gula. Soalnya kan ada beberapa ya, jenis buah yang dia tuh udah manis tanpa tambahan gula. Dan lebih baik lagi, kalau kalian bisa membawa tumbler sendiri, ya, yang isinya air minum, jadi air putih gitu, air mineral. Atau kalian mau pesan air mineral. Karena di makanan kalian, pasti sudah ada gula, garam, dan juga lemaknya. Oke, next. Nah, lalu gimana batasi penggunaan garam? Apalagi buat yang suka makan asin-asin. Kalian harus mengurangi penggunaan saus, kecap, sambal ya. Karena di saus, sambal, ataupun kecap tuh sudah ada garamnya. Nah, kalian bisa menggantinya dengan menambahkan rempah-rempah ya, bawang putih, atau jamur-jamuran. Tapi ini kalau bisa yang alami ya, kalau misalkan kalian masih mau nambahinya yang dalam bentuk masako, misalkan dalam masih bentuk yang instan-instan, ya itu kurang, itu sama aja sih. Jadi lebih disarankan kalau yang fresh gitu. Next. Nah, terus kalau untuk lemak, gimana nih? Nah, ini yang paling sulit nih. Kebiasaan orang Indonesia makan kerupuk. Kalian harus bisa mengatakan tidak untuk kerupuk. Terus nih, bagi para penggemar nasi padang ya, kalian harus menghindari santannya, menghindari gulainya. Kalau mau makan, boleh nasi padang. Tapi ya tadi, banyakin sayurnya. Kalau bisa sayurnya, jangan yang sayur yang ada kuah santannya. Nah, juga kalian bisa melakukan retriksi gorengan. Misalkan minggu ini nih, kalian cuma tiga batasi. Minggu berikutnya kalian batasi dua. Minggu berikutnya kalian batasi satu. Hingga nanti minggu berikut-berikutnya kalian udah nggak konsumsi. Oke, next. Nah, ini penting banget nih. Label nutrisi. Banyak banget orang yang seringkali mengesampingkan label nutrisi. Padahal di sana sudah tertera nih, berapa sajian yang sebaiknya kita makan, berapa kalorinya, kandungannya apa aja. Jadi, kalian itu sebenarnya udah ada panduan supaya bisa nge-meal, tapi dengan cerdas gitu. Dengan tetap diet, cemilannya itu tetap bisa sehat. Next. Nah, ini adalah contoh ya. Mungkin aku bisa ajarin untuk cara penghitungan nilai gisi. Next, bisa nih next biar muncul. Nggak apa-apa. Nah, untuk takaran saji. Jadi, takaran saji ini adalah ya cuma satu sajian ya. Kemudian, ini contohnya adalah satu kotak biskuit misalkan. Dalam kotak biskuit situ ada lima biskuit. Jadi, ada lima sajian. Jadi, sebenarnya kurang lebih beratnya ada 250 gram ya. Karena tiap satu saji itu 50 gram. Nah, di sini kan udah ada nih jumlah satu sajian ya. Satu aja, itu udah 200 kalori. Kemudian, lemak jenuhnya udah 2 gram ya. Kemudian, untuk karbohidrat atau gulanya udah 42 gram. Gulanya udah 26 gram. Bisa di next aja, nggak apa-apa. Nah, kalian bayangin nih. Kalian ngemil 5 biskuit. Kalian udah makan 1000 kalori loh. Misalkan kalian kebutuhannya 1600. Kalian makan 5 biskuit. Kalian tuh udah menghabiskan setengah lebih daripada jatah kalori harian kalian gitu. Nah, kalau misalkan kalian makan 5, eh makan 3 lah. Ngemil 3 biskuit nih. Kalian udah makan 6 gram lemak. Terus, kalau misalkan kalian makan 3 biskuit nih. Kalian udah makan kira-kira 26 kali 3 nih. Berarti 78 gram gula. Sedangkan, kalian belum makan nasi. Kalian masih pengen kepinum manis gitu. Jadi, konsumsi gula hariannya jadi berlebih-lebih gitu. Sumpah sama kalian mau ngemil nih, mungkin makanan sehat, yang nggak sehat lah. Kadang kan yang namanya orang ya, pasti ada kepingin ya. Ya, kalian harus konsumsi sesuai sajiannya gitu. Jangan berlebihan dan tidak boleh terlalu sering. Kalau bisa, pilihlah makan makanan yang sehat. Atau kandungan gisinya tinggi serat, tinggi protein, rendah gula, dan juga rendah garam dan lemak. Oke, next. Oke, sekian materi dari saya. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk mengedukasi baik keluarga maupun sekitarnya. Salah manis semuanya. Oke, terima kasih Dr. Lisa untuk memaparan materinya yang udah lengkap banget dan benar-benar bisa mengingatkan kita lagi nih bahwa oh ternyata diabetes itu ada banyak macemnya. Ada yang bisa kita kendalikan faktor resikonya, ada yang tidak bisa. Kemudian tadi juga fakta-fakta satu geles boba itu banyak banget gulanya. Nah, ini bisa jadi reminder buat kita semua untuk kembali lagi memperhatikan apa asupan yang kita makan setiap harinya. Nah, di sini selama sesi webinar berlangsung, dok, sudah banyak banget yang masuk pertanyaan ke panitia kita. Mungkin kita coba jawab kita ajukan satu persatu ya, dok. Ini yang pertama. Siang, dokter. Gula darah kuasa saya sekitar 190, pernah 203. Baiknya, kalau sarapan itu yang bagaimana ya? Pernah pernah nih saya sarapan Soto Surabaya, malah gula darah 2 jam pospandial saya naik menjadi 400. Nah, mungkin tadi udah dijelasin juga ada beberapa rekomendasi sarapannya seperti apa, tapi mungkin pengen dijawab lebih detail dari dokter Lisa. Silahkan dokter. Oke. Untuk sebelumnya, ini diabetesnya sebelumnya sudah terkontrol, masih sudah sempat minum obat atau tidak nih? Atau misalkan lagi berusaha untuk merubah pola hidup sehat? Karena ada beberapa kondisi diabetes yang tidak bisa hanya menggunakan perubahan gaya hidup, baik aktivitas fisik atau diet yang sehat. Perlu ada yang namanya tadi ya, farmakologi gitu. Memang ada gangguan gula darah yang kita bilang posprandial juga ya, jadi bisa aja makan sedikit atau makan ini, tapi kenaikannya sangat dasyat. Itu bisa aja gitu. Kalau untuk rekomendasi makanan sarapan yang baik ya, tentunya adalah mengandung ya tadi karbohidrat, protein, dan juga sayur. Kalau kita bilang untuk karbohidratnya sih saya sarankan untuk yang karbohidrat kompleks gitu. Karena ketika kita memulai aktivitas, ini kan nanti butuh apa ya, cadangan energi yang cukup untuk memenuhi kegiatannya ya. Jadi kalau misalkan kita sarapan dengan karbohidrat yang sederhana, misalkan nasi yang berlebihan juga tentu menyebabkan kenaikan kadar gula-gula yang tinggi, yang cepat fluktuasinya. Kalau karbohidrat kompleks itu kalian bisa ganti nih misalkan dengan oatmeal ya, kan banyak tuh di internet ya resep-resep oatmeal yang kreasi oatmeal gitu ya. Atau kalian bisa makan nih, ditambahin kalau yang masih lapar bisa dengan sarapan buah nih kayak pisang, itu kan dia mempunyai mengandung indeks glikemik ya kita bilang indeks glikemik itu tolok ukur di mana si gula ini tidak menyebabkan kenaikan gula darahnya itu seberapa cepat gitu ya kita bilangnya. Kalian bisa menggunakan ya tadi misalnya pisang ya, misalkan roti dengan pisang, oatmeal dipotongin pisang kayak gitu yang sarapannya itu yang mengandung makanan yang indeks glikemiknya tidak terlalu tinggi dan juga mengandung karbohidrat kompleksi karena kan untuk sarapan. Nah pertanyaan balik lagi nih ke sotonya makan sotonya ini tadi dalam satu soto itu isinya apa gitu nasinya berapa banyak ya apalagi soto Surabaya misalkan kita tahu pasti nggak lengkap kalau nggak nggak ada koyanya keremesan kerupuknya tuh ya belum lagi nanti minumnya teh manis ya belum lagi nanti kalau makan soto pasti nggak jauh-jauh yang namanya kerupuk sama namanya gorengan tentu kalau sarapannya kayak gitu pasti gula daranya akan langsung tinggi ya kan karena makanannya karbohidrat sederhana dengan indeks glikemik yang cukup tinggi dengan juga tadi tinggi apa lemak tinggi garam juga kayak gitu atau mungkin kalau memang sudah merubah dengan pola yang hidup yang sehat kemudian dengan pengobatan yang adekuat perlu nih untuk konsultasi ke dokter dan cek pulang takutnya terapi farmakologinya mungkin perlu nih ditambah atau perlu ada hal-hal lain yang kita concern kayak gitu sih oke tadi udah terjawab sekali ya sepertinya ada beberapa rekomendasi juga kayak yang lagi ngetrend sekarang juga ada oatmeal terus juga bisa dibarengin sama buah-buahan juga ya dok kalau soalnya kalau ditanya agak bingung nih karena kan kadang orang sukanya macem-macem ya ada yang suka oatmeal ada yang suka enggak ada yang suka nasi merah ada yang enggak gitu jadi untuk pilihannya aku lebih saran buat search sih ya untuk makanan banyak banget nih sekarang di internet banyak juga apa sosial bukan sosial media platform-platform ya kayak sobat diabetes itu juga kita ada menu-menu sehat kalau kalian pengen cari oke baik pada intinya kalau misalnya sarapan kita pakinya karbohidrat yang kompleks ya dok supaya kita enggak cepat lapar apalagi jam-jam antara makan siang tuh bikin cepat lapar deh kayaknya ya ya bener sekali dok apalagi nanti ditambah ngantuk terus aktivitas fisiknya berkurang jadi kayak abis kenyang tidur udah makin tinggi resiko gula darahnya naik ya dok ya bener oke terus masih ada pertanyaan lagi dok apakah seorang penderita diabetes yang telah mendapatkan terapi insulin harus digunakan seumur hidupnya dengan diri nutrisi yang baik dengan aktivitas olahraga yang adekuat juga ataukah dapat dilakukan tapering off secara berkala hingga switch ke OAD hingga bahkan lepas obat seperti kondisi awal mungkin itu dok oke baik kalau udah ngomongin diabetes yang pakai insulin ini biasanya direkomendasikan ya untuk yang yang kadar gulanya tinggi atau HbA1nya HbA1cnya itu lebih dari 7 ya dan biasanya kalau kita ngomongin penggunaan insulin kembali lagi juga nih ke tipe diabetesnya sebenarnya terkenanya itu diabetes tipe 1 atau diabetes tipe 2 kalau diabetes tipe 1 itu adalah insulin dependen jadi mau gak mau harus pakai insulin seumur hidup karena kalian tidak punya insulin tapi kalau diabetes tipe 2 kita bisa tapering off tapi lihat kembali juga ya untuk penurunan kadar gula darahnya gimana kalau misalkan penurunan gula darahnya tidak signifikan ya mungkin akan cukup lama untuk penggunaan insulinnya tapi tidak menutup kemungkinan dapat switch ke medikamentosa terapi dengan oral seperti itu dengan tetap ya menjalankan pola hidup sehat dan aktivitas fisik sama ini yang penting nih yang menjadi concern juga ya kelola stres karena banyak banget nih penerita diabetes yang gula darahnya gak turun-turun karena stres nih capek bosen lah minum penggunaan insulin ya kan harus nyuntik terus ada yang bosen lah minum obat terus jadinya udah jalanin kayak hidup sehat tapi karena stres gula darahnya jadi gak turun-turun jadi saran saya buat para penerita diabetes ya kalian harus enjoy dalam terapi juga buat yang keluarganya diabetes tetap harus didukung secara sosial ya supaya mereka juga gak merasa gak merasa apa ya posen sedih gitu stres dengan penyakitnya oke terima kasih dokter jadi tadi baik lagi tadi dokter Lisa udah menjelaskan bahwa ada beberapa tipe diabetes jadi tentang terapi insulin ini dilanjutkan seumur hidup atau tidak itu baik lagi jenisnya yang mana ya dok karena emang ada yang kita gak punya insulin ya nih kita gak punya kunci mobilnya tadi kalau kata dokter Lisa maaf mungkin boleh koreksi ya maksudnya HbA1c nya lebih dari 7 itu kalau misalkan udah lebih dari 7 dan gak membaik dengan obat-obatan gitu tapi yang fix untuk fix untuk menggunakan insulin itu biasanya di atas 9 terima kasih dokter terus masih ada lagi nih dok siang dok beberapa kali oh bukan yang ini dok mengapa pada awalnya populasi orang dengan gula darah yang belum terkontrol itu tidak bisa menerima vaksin COVID mekanisme interaksi apakah yang dikhawatirkan terjadi dan resiko komplikasi terberat apa yang kemungkinan bisa terjadi apabila tetap dilakukan vaksinasi ini mungkin itu terkait COVID-19 yang sekarang oh berarti terkait COVID dan ini ya vaksin eh vaksin COVID dan juga diabetes ya maksudnya tidak terkontrol adalah orang dengan diabetes yang tidak terkontrol ya gula darahnya ya tentu tubuhnya sendiri itu dalam kondisi yang stres gitu ya dan stres tubuh ini tentu akan mempengaruhi sistem imunitasnya ya sistem imunnya menjadi turun ya kalau misalkan divaksin pun menjadi tidak adekuat nah oleh sebab itu disarankan untuk ditunda kenapa karena satu tubuhnya tidak siap menerima vaksin gimana pun memasukkan vaksin ini kan memasukkan apa ya benda asing ke dalam tubuh ya kalau misalkan tubuhnya stres sistem imunnya tidak siap tentunya bisa saja nih muncul komplikasi daripada vaksinnya nih yang ditakutkan gitu jadi kita sarankan menerimanya adalah ketika gula darahnya sudah terkontrol ya dan biasanya nih yang dia gula darahnya tidak terkontrol ya ada penyakit lain yang menyertai biasanya entah ada tekanan darah tinggi ada keguan jantung ada mungkin kaki diabetes ya nah bayangin aja kalau dalam kondisi tubuh yang stres yang tidak siap kalian menerima vaksin tentu pembentukannya gak adekuat dan mungkin bisa nih muncul komplikasi komplikasi yang lainnya oke berarti itu tadi terkait vaksin dan covid-19 ya dok nah terus masih ada pertanyaan lagi nih dok nah izin bertanya bagaimana penderita DM tipe 1 menjalankan kewajiban berpuasa saat menjelang lebaran apakah ada pengaturan khusus terkait dosis insulin yang diberikan mengingat resiko terjadinya komplikasi hipoblikemi yang besar apakah kewajiban berpuasa itu dapat terus dijalankan kemudian kira-kira bagaimana tips dan triknya nih dok sehingga semua dapat berjalan dengan lancar puasanya kayaknya ini udah pada siap ini ya udah pada siap untuk menyambut Ramadan tahun depan ya udah nanyain tentang puasa loh iya sebelumnya saya ini saya kan bukan orang muslim ya jadi saya kurang tahu nih untuk yang kayak apa namanya mungkin ada ayat atau mungkin ada yang mengharuskan puasanya sendiri seperti apa tapi setahu saya berpuasa itu disarankan bagi orang yang sehat kalau misalkan dia dalam kondisi yang tidak sehat berpuasa itu dikembalikan kepada daripada orang tersebut ya bener gak saya gak tahu nih mungkin kita yang agamanya muslim lebih tahu ya terus kemudian kalau untuk caranya sendiri itu sebaiknya saya saran konsultasi ke dokter biasanya apalagi terutama penggunaan insulin nanti akan diatur dosisnya jadi misalkan penggunaan insulin itu kan ada dua insulin basal sama insulin bolus nanti akan diatur jadi misalkan karena kalian kan makannya cuma dua kali sedangkan mungkin kalian sebelumnya pakai insulin bolus yang insulin bolus itu yang kalian pakai tiga kali sehari itu ya sebut merek gak contohnya misalnya si novopip gitu kan ya si novopip itu kita pakai jadi pakainya dua kali nih kayak gitu nanti sedangkan untuk insulin yang basalnya itu nanti akan dinaikin gitu dinaikin kalau yang untuk insulin yang bolusnya diturunin jadi dua kali atau mungkin nanti ada yang perlu ditambah nih dengan obat tetap harus konsultasi sama kalian juga puasa ini perlu memperhatikan dietnya ya karena kan pola makan berubah semua ya jadi kalian tadi kalau bisa disarankan makan-makanan yang apa kadar makan-makannya tuh kalau untuk yang buka ya kalau yang buka tuh jangan mengandung karbohidrat kompleks ya indik gigamiknya tinggi jangan terlalu banyak gula dan garam dan lemak tadi sih tetap kembali ke makanan yang apa yang pola hidup apa pola makan yang sehat tadi nah terus jangan lupa nih kalian harus memenuhi nih kalau puasa itu kan sebenarnya daripada lapar sulit buat nangan aus ya setahu aku ya nah itu tuh harus tuh kalian harus memenuhi kebutuhan air jadi mungkin ketika kalian sahur ya udah minum satu gelas ya nanti minum satu gelas lagi jadi kebutuhan daripada 18 hari itu harus terpenuhi tuh sama puasa karena sulit banget nih orang diabetes buat puasa itu lebih karena gak laparnya lebih karena kehaus sih kalau rata-rata yang share ya ke aku terus ketika buka pun ketika buka tuh kan namanya orang kan kadang kepengen ya minum lihat cola langsung pengen makan ya kan lihat apa namanya jajan manis pengen emil nah itu kalian harus tahan dulu nih tetap harus buka dengan air putih terus tahu aku nih ada secara muslim ini ada ya apa namanya kenapa sih disaranin makan kurma dulu ya kan tapi kurmanya jangan kurma yang kurma coklat-coklat itu ya yang udah dicelupin coklat udah tambah meses tambah apa itu mah sama aja bohong gitu jadi kalau gak salah nih saya pernah pernah baca artikel atau pernah denger nih bahwa kalau makan kurma itu dia tuh mempunyai indeks glycemic atau kadar gula yang tidak menaikkan kadar gula secara cepat gitu jadi disaranin makan kurma dulu biasanya ya kan kalau puasa jadi disaranin buat membuka dengan sesuatu yang manis tapi tidak menaikkan kadar gula darah secara tinggi nah baru nanti kalian makan kalau untuk pengaturan obat tergantung nih obatnya kalian apa dan nanti bisa konsultasi diatur sesuai dengan jadwal puasa seperti kayak gitu sih sama nih kalau misalnya kita puasa itu ada screeningnya loh tau gak jadi kalau kalian ke dokter ada screeningnya jadi kalian tuh termasuk garis yang ijo yang boleh puasa atau yang gak boleh berpuasa yang boleh berpuasa dengan pemantauan atau yang sama sekali gak boleh berpuasa ada lembarannya kok jadi nanti kalian bisa diizinkan puasa diizinkan apa enggak gitu tapi kembali ya karena itu kan kewajiban secara religi jadi nanti kalau memang gak disarankan puasa orangnya tetap pengen puasa ya dengan pemantauan biasanya gitu baik berarti tadi balik lagi ya dok semuanya harus dikonsultasikan lagi karena tadi ada yang harus puasa dengan pemantauan atau tadi diatur lagi dosisnya itu balik ke kondisi masing-masing ya dok gak bisa dijawab secara general gitu ya terus jadi tadi juga ada beberapa reminder kalau misalnya habis buka puasa nanti kalau udah mau buka puasa nih jangan dimakan yang sifatnya karbohidrat kompleks atau indeks yang tinggi jadi hindari ya dok oke terus masih banyak nih dok pertanyaannya lumayan antusias sangat antusias sepertinya partisipan kita pada hari ini nah selanjutnya siang dok saya izin bertanya kenapa luka pada pengidap diabetes sulit sembuh ya dok dan jika terdapat luka apa yang harus dilakukan selanjutnya mungkin tadi juga udah dibahas dok oke jadi luka pada diabetes yang sulit sembuh itu disebabkan karena adanya gangguan vaskular ya jadi gangguan pembuluh darahnya kita tahu bahwa produk metabolisme dari gula yang tidak apa dibuang ya itu nanti akan menempuk di dalam pembuluh darah sehingga menyebabkan kerusakan daripada pembuluh darah tersebut terus yang kedua menurunkan daripada fungsi sel darah putih atau sel imun untuk membantu tubuh melawan benda asing ya misalkan ada infeksi sekunder nah pada diabetes kenapa lukanya gak bisa sembuh karena dua hal tersebut dan gak sembuhnya itu tadi aku sempat share ya bahwa mereka tuh gak sadar luka tiba-tiba lukanya itu udah parah aja gitu udah parah tidak diobati ditambah dengan adanya gangguan vaskular dan gangguan sistem imun bayangin aja nih pembuluh darah itu kan ngebawa nutrisi ngebawa sel darah merah ngebawa oksigen ke jaringan supaya jaringan tubuhnya itu bisa apa ya re-epitalisasi bisa apa ya bisa bertumbuh lah mungkin kalau agak sulit bisa tumbuh kembali kalau misalkan mengalami kerusakan nah sel pembuluh darah rusak itu gak gak mekanisme tersebut itu gak terjadi sehingga pembuluh darahnya misalnya yang di kaki diabetes itu aliran darahnya tidak adekuat sehingga mengalami penyembuhan luka yang lama kayak gitu sih oke tadi mana oh iya sama ini ya tadi tanya tentang kita tuh harus ngapain ya iya betul nah kalau menurut daripada perkeni itu ada namanya kendali kaki diabetes itu namanya ada kendali metabolik kendali vaskular kendali infeksi dan juga kendali luka kendali tekanan dan juga edukasi yang baik nah untuk kendali metabolik ini berkaitan dengan pengendalian kadar gula darahnya jadi kalau gula darahnya udah tinggi terus nih ya gula darah kalian pengen sembuh itu sama jeboong kalian harus kontrol dulu karena penyebab daripada kaki diabetes sendiri adalah apa tadi gula darah yang tidak terkontrol jadi kalian harus atur dulu nih harus bener dulu nih kadar gula darahnya kemudian kendali vaskular kendali vaskular ini biasanya dilakukan pada orang-orang yang sudah mengalami komplikasi yang cukup parah gangguan vaskularnya udah mungkin bisa menyebabkan nekrosis ya kematian sama jaringan ini perlu dilakukan operasi kemudian kendali infeksi kendali infeksi ini adalah kalau udah terjadi infeksi ya kita harus obati gitu kalau misalkan gak sembuh ya kita harus cari tahu infeksinya ini kenapa gitu jadi gak boleh disepelekan kemudian kendali luka gitu kendali luka itu apa maksudnya nah tadi kan biasanya datangnya kondisinya udah parah nih bahkan udah terjadi gangren ya udah nanah udah banyak nanah udah nekrosis mati jaringannya yang mau gak mau kita harus angkat gitu kalau kita gak angkat ya nanti akan menyebabkan kerusakan jaringan di sekitarnya karena ya mengerti juga sih bayangin aja kalau misalkan kaki kamu gangren yang mati itu kakinya mau gak mau harus diangkat semua kulitnya ya atau mungkin harus ada yang diamputasi ya nah itu kan pastikan galau ya iya gak iya tapi kalau gak mau gak mau kalau memang dibutuhkan harus dilakukan kemudian untuk lukanya sendiri juga harus dirawat gitu gak bisa asal-asalan ah cuman pakai betatin doang gitu ah cuman tutup plaster doang konsultasikanlah kalau memang kondisi luka itu gak sembuh-sembuh harus gimana kita kan kalau luka itu kan harus ini ya kalau mungkin yang kedokteran lebih ngerti ya kita harus jaga kelembapannya kita harus jaga kebersihannya kita harus jaga kita lihat nih jaringannya tuh adekuat gak buat revitalisasi kayak gitu revitalisasi tuh kayak sel kulitnya apa ya perbaikan sel-sel kulit gitu ya nah kemudian tekanan nih yang dimaksud tekanan ini adalah apa kaki ini adalah bagian yang sering dipakai buat jalan banyak kegiatan aktivitas gitu ya sehingga banyak tekanan di sana dan untuk menghindari tekanan ya itu sendiri kalian tuh harus mungkin disana kan sekarang tuh ada ya namanya sandal untuk kaki diabetes khusus kayak gitu sandal untuk melindungi kaki orang diabetes nah ini kalian bisa search juga sama edukasi sih edukasi yang bener untuk gimana sih padat-tadat kaki diabetes kayak perawatannya gimana kayak gitu pencegahannya gimana kalian harus tahu itu yang kalian bisa lakukan oke udah komplit banget dijelasin sama dokter Lisa sepertinya karena kebetulan papi aku juga ini nih kaki diabetes juga nih jadi aku cukup concern ke arah kaki diabetes oke jadi tadi udah dijelasin juga dengan lengkap ya sama dokter Lisa oke selanjutnya kita beralih ke tentang comorbid dari obesitas nih dok jadi kalau mengapa sih seseorang yang obesitas itu seringkali kita dapati juga mendapati diabetes melitus yang tipe 2 dan hipertensi kira-kira gimana sih mekanisme hal ini bisa terjadi nah kemudian ini juga disambungin pertanyaannya sama terkait kondisi covid-19 nah kalau misalnya saat masa pandemi ini orang tersebut orang yang dengan diabetes ini terkena covid-19 apakah prognosisnya menjadi lebih buruk dan ini ada nyambung juga nih pertanyaannya ada juga yang bertanya kenapa kalau misalnya di masa pandemi ini kalau orang yang kena covid-19 itu cenderung mengalami kenaikan gula darah yang walaupun sebelumnya tidak pernah menderita diabetes apakah hal ini permanen dok oke langsung satu dulu kali ya ini kayaknya satu pertanyaan satu pertanyaan tiga beci loh oke mungkin yang pertama dulu tadi mengenai obesitas obesitas dan kaitannya dengan diabetes sebenarnya kalau kita ngomongin diabetes definisinya tadi apa ya ayo gangguan metabolisme gitu sebenarnya itu nggak melulu hanya gula darah kita tuh harus konsen terhadap yang namanya kadar lemak dan juga tekanan darah kalau kalian buka nih ya panduan perkeni ya dari dok yang untuk pedoman tata laksana diabetes target pengendalian diabetes itu nggak cuma gula darah itu ada yang namanya target tekanan darah target berat badan target kolesterol LDL kemudian triglyceridnya kolesterolnya HbA1c-nya berapa jadi sebenarnya adalah komponen yang mempengaruhi daripada metabolisme sebenarnya intinya nah kalau misalkan terjadi nah dan pedogenesis daripada DM sendiri itu sebenarnya itu bisa apa ya organ yang berdampak itu adalah lemak kenapa kalau yang pertama kalau misalkan tadi terjadi orang diabetes nih ya dengan apa orang diabetes tidak bisa mengkonsumsi gulanya untuk dijadikan energi ya sedang yang digunain apa cadangan lemaknya akan terjadi pemecahan cadangan lemak pemecahan cadangan lemak yang berlebih nanti menghasilkan asam bisa menyebutkan komplikasi daripada DM tadi contohnya DKA kalau misalkan gangguan lemak berlebih itu kan tentu pemecahannya banyak jadinya lebih tinggi dibandingkan yang normal kemudian juga kalau misalkan tingginya kolesterol tingginya apa namanya kolesterol jahat THDL LDL itu kan juga mempengaruhi ini ya menyebabkan tubuh itu juga dalam keadaan yang stres gitu kita tahu bahwa ada juga nanti bisa menyebabkan kerusakan daripada pembuluh darah contohnya tadi ada pembentukan plak juga kan pembentukan plak itu kan pembentukan plak itu karena gula darahnya kental gula darahnya kental kemudian terjadi stres di dalam pembuluh darahnya tinggi dengan kadar kolesterol yang tinggi tentu akan lebih cepat pembentukannya ya kan jadi sebenarnya lebih kayak lingkaran setan sih kalau aku bilang jadi kayak gula darah kolesterol tekanan darah tinggi itu memang komponen yang memaruhi daripada metabolisme jadi kalau misalkan kalian mau meninggalikan DM sendiri ya apa namanya tiga komponen tersebut harus apa namanya harus ter apa ya terkendali juga gak bisa cuman kadar gula darah doang terus apalagi tadi ya terkait ini dok kalau misalnya kena covid-19 nih apakah orang yang dengan diabetes ini akan punya prognosis yang lebih buruk atau tiga oke kalau untuk apa namanya prognosisnya tentu lebih buruk ya kenapa ini kira-kira yang nanya masih dokteran gak nih gak tahu nih kalau orang awam mungkin takutnya keceplosan istilah yang ini nih istilah yang kurang awam ya nanti tolong diingetin ya patofisiologi daripada covid sendiri jadi kayak covid itu dapat menyebabkan perburukan daripada DMnya DM dapat menyebabkan perburukan daripada covid jadi kayak hubungan timbal balik ya patogenesis utama patogenesis itu proses terjadinya penyakit covid pertama itu berkaitan dengan reseptor yang namanya S reseptor S ini itu kan terdapat di banyak organ konglu darah jantung hampir seluruh organ ini mengandung reseptor S ini nah pada orang dengan diabetes itu diduga banyak reseptor S nya lebih banyak daripada orang normal nah reseptor S ini itu menjadi apa ya port de entry masuknya virus jadi kalau makin banyak virusnya ini lebih gampang masuk ke tubuh kita nah jadi lebih mudah terjadinya infeksi daripada covidnya nah kalau misalkan terjadi infeksi covid nih ya tubuh dalam keadaan stres gula darahnya tentu juga nanti akan tinggi jadi kadang ada beberapa orang yang sakit itu gula darahnya tinggi padahal dia gak kena DM karena salah satu mekanismenya bisa misalkan infeksi bakteri infeksi virus bisa menaikkan kadar gula darah tapi gak signifikan sih kayak orang yang kena DM terus yang kedua si covid ini bisa menyebabkan DM karena adanya mekanisme yang direct jadi si covid ini merusak daripada pankreasnya jadi bisa jadi DM itu juga bisa nah kemudian kalau misalkan kondisi yang gula darah yang tinggi tadi aku udah sempat infoin ya tubuh stres sistem imun terdepresi gangguan vaskularisasi ke jaringan ya kan nutrisi sel darah sel sistem imun ke jaringan-jaringan yang mungkin terinfeksi covid kan tentu akan berkurang ya nah itu si covid ini kondisi perglikemi ini menjadikan tubuh itu gak punya sistem imun yang kuat jadi infeksinya bisa tambah parah atau bisa juga karena infeksi tersebut gula darahnya jadi gak makin tinggi gak teratur jadi kayak mirip lingkaran setan juga sih hubungan timbal balik jadi prognosisnya tentu kurang baik oke tadi mungkin sekalian menjawab juga ya dok kenapa pada pasien yang covid-19 sebelumnya gak diabetes tapi pas dicek ternyata gulanya jadi tinggi mungkin mekanismenya tadi bisa satu memang karena kondisi dalam kondisi stres dan infeksi jadinya gula darahnya tinggi atau nih kalau misalkan gula darahnya tinggi tapi kok gak wajar kita perlu culikan ini sebenarnya covid-nya involve jadi menyebabkan DM gak sih gitu karena kan kita tahu ya dia itu menyerang berbagai organ bahkan nah mungkin bisa aja nih yang sial pankreasnya kena jadinya malah jadi kena DM kayak gitu oh iya benar tadi sebenarnya ada tambahan nih dok apakah sebenarnya keadaan gula darah yang tinggi saat covid-19 itu permanen atau tidak dan atau apakah setelah serokonversi dapat kembali seperti sejak kalau dok bisa iya bisa enggak bergantung mekanisme infeksinya tadi direct or indirect kalau indirect tadi mungkin kan hanya menyebabkan kenaikan gula darah kondisi stres karena infeksinya bisa aja reversible tapi kalau memang tapi tapi biasanya rata-rata kalau yang kena DM agak parah biasanya kalau kena covid jadi sebenarnya bukan karena infeksinya infeksinya sudah sembuh tapi biasanya malah muncul penyakit lain pelakit penyerta jadi gula darah yang bisa tinggi itu bisa tetap tadi kembali ke kondisi masing-masing reversible atau non-reversible sebenarnya tapi kalau yang mekanisme direct yang memang dia merusak pankreas mungkin kalian bisa search-search di jurnal ada beberapa laporan kasus yang menyebabkan DM permanen yang gak bisa akan kembali ke normal mau gak mau tetap bahkan mungkin harus pakai insulin karena kan pankreasnya rusak karena kan insulin dependen iya benar berarti balik lagi dok ternyata banyak mekanisme yang terjadi kalau misalnya sudah kena covid-19 apalagi ditambah sama diabetas jadi jawabannya bisa iya bisa tidak tergantung kondisinya terus ada lagi dok tadi tentang keterkaitan sama covid-19 sekarang keterkaitannya sama autoimmune disease dok mohon tips bagi penderita DM yang juga mengalami autoimmune disease dimana pasiennya harus rutin mendapatkan terapi steroid setiap hari apakah keadaan tersebut dapat memicu gula darah yang meningkat nah kemudian bagaimana tips dan triknya untuk menghindari hal tersebut dimana komplikasi osteoporosis juga dapat mengancam dan dapatkah hal tersebut dicegah dengan pemberian OAD waduh ini kritis-kritis kali ini ini kayaknya ini ya udah berpikirnya untuk beberapa tahun ke depan ini kayaknya menjaga osteoporosis nah mungkin mungkin kalau untuk diabetes dengan autoimmune itu sebenarnya kalau untuk terapi untuk hal yang berkaitan itu sebenarnya di luar dari saya sih sebenarnya karena kan saya ringkupnya dokter umum tetap harus karena penyakit autoimmune ini kan tadi ya ada penggunaan steroid jangka panjang mau gak mau ya tetap harus pakai steroid ya kan ya paling yang bisa kalau saya saran adalah menerapkan pola hidup yang sehat dan juga tadi untuk kontrol gula darahnya tetap kalau butuh obat ya tetap dikonsulatikan sama dokter sih kayak gitu karena kalau udah kena autoimmune ya agak gampang-gampang susah ya bilangnya ya mau gak mau kan terapinya juga menyebabkan kadar gula darah tinggi gitu jadi tip dari saya adalah tetap memertahankan hidup sehat sih karena untuk konsisten aja itu sulit loh sebenarnya untuk konsistennya sulit gitu sih dan kalau memang kan untuk pembelian steroid ini tentu kan sudah apa ya sudah based on pengawasan dari ekspertnya ya misalnya penyakit dalam dan untuk konsultan imunologinya ya ya tentu mereka udah tahu sih kenapa mereka ngasih benefit and risknya ke awasannya terus tentang yang osteoporosis nih ya oh iya dan mungkin bisa kepoi juga nih sobat diabet nih kita ada tips-tips apa mungkin pengetahuan-pengetahuan lain nih tentang autoimun kita kayak pernah bahas tips untuk yang autoimun coba nanti aku cek juga deh terus kalau untuk osteoporosis ya maksudnya osteoporosis gimana nih karena kan osteoporosis berkaitan dengan faktor usia ya ya kan maksudnya gimana nih yang osteoporosis mungkin ini tidak ada penanyianya juga ya dok mungkin lebih ke harusnya dispesifikin lagi apakah autoimun disisnya yang apa dulu karena kan autoimun disis juga banyak ya jadi jadi begitu kalau osteoporosis ya sebenarnya gak cuman kalau boleh aku ngomong ya sebenarnya gak cuman DM doang sih termasuk osteoporosis sebenarnya tetap osteoporosis penyakit yang berkaitan dengan usia penyakit yang berkaitan dengan metabolis kronis juga itu tuh tetap harus menjalankan pola hidup sehat sih seperti yang saya sudah sebutkan tadi kuncinya adalah adekuat dalam apa diet termasuk vitamin dan mineralnya gitu dan kalau misalkan maksudnya osteoporosis tadi kan ada kalau gak salah OAD ya aku agak kurang jelas sih sama saya dengan menjaga dengan OADnya tadi apa mungkin yang terakhir kayak ada sempat ini deh OAD apa gitu tentang OAD sebentar dokter kita minta ini katanya lebih ke apakah bisa dicegah dengan pemberian OAD osteoporosisnya komplikasi osteoporosisnya sebenarnya pemberian OAD itu kan intinya adalah gula darah terkontrol kalau misalkan kamu gak cukup dengan aktivitas fisik dan diet kamu mau gak mau harus gunakan farmakologi kalau pencegahan dengan OAD mungkin bisa berperan di mana kadar gula darah yang terkontrol yang teratur menyebabkan si tubuh kita itu mengalami untuk komplikasi kerusahaan ke organ-organ tentu menjadi turun atau mungkin kalau terkontrol terus untuk dampak ke organ lain mungkin termasuk tulang jadinya bisa berkurang faktor resikonya tapi kalau untuk dicegah 100% tidak karena osteoporosis ini kan kita tahu dia adalah degenerative disease emang berkaitan dengan usia jadi kembali tadi yang penting adalah kontrol daripada gula darah dan juga pola hidup sehat oke mungkin itu tadi tentang autoimun disease dan juga osteoporosis ya di mana mungkin kalau kalian mau cari tahu juga nih ya yang kritis-kritis ini pengen cari tahu sebenarnya ini tuh berkaitan dengan ini juga sih gangguan komplikasi lain biasanya kalau memang sudah terjadi osteoporosis dinik biasanya kalau pada diabetes dan ini ada komplika sudah muncul komplikasi ke ginjal komplikasi mungkin ke tiroid nah ini bisa menyebabkan osteoporosis dinik biasanya oke sama tadi tentang autoimun disease sebenarnya juga harus di obrolin sama yang penyakit yang eh dokter yang lebih lebih ekspert menurut aku karena kan penyakit autoimun itu macam-macam penyakit autoimunnya juga dalam kondisi yang flare atau yang tidak flare kayak gitu kalau misalkan sedang flare kan mau gak mau kita harus tanganin kegawat daruratan untuk autoimunnya dulu lah ya selama kadar gula darahnya memang mungkin tinggi tapi kita bisa maintain dengan obat-obatan ya kan mungkin ketika kamu pakai steroid gula darahmu tinggi kamu di maintain dengan obat-obatan yang saat itu juga mungkin dinaikkan juga supaya kadar gula darahnya gak apa gak tinggi ya cuman nanti kalau kondisinya udah stabil ya nanti pasti akan di adjust lagi nih terapinya karena yang namanya obat yang namanya terapi tentu ada risk and benefit nah benefitnya apa kalau lebih besar daripada risknya kalau iya kita pasti gunakan itu risknya kita kesampikan benefitnya kita ambil dulu kayak gitu oke tadi udah lengkap banget dijawab sama dokter Lisa dan sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya berarti harus ada cupcake spar 2 nih kayaknya sisi 2 ya dok ya karena sepertinya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masih muncul di masyarakat juga belum tahu jawabannya yang mudah dimerti juga begitu dok nah tapi karena keterbatasan waktu jadi kita harus mengakhiri sesi tanya-jawabnya kali ini terima kasih untuk teman-teman partisipan yang sudah antusias menirimkan pertanyaannya dan menunjukkan rasa penasarannya terhadap diabetes ini dan terima kasih banyak juga untuk dokter Lisa yang sudah menyempatkan hadir dan memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan tentang diabetes dan cara mencegahnya juga tadi disebutkan pokoknya udah lengkap banget sama terkaitannya sama penyakit-penyakit lain juga bahkan tadi dijelaskan ya terima kasih banyak dokter untuk kesempatannya hari ini di sesi webinar kali ini mungkin boleh penutupan dulu dokter penutupannya apa nih menyampaikan pesan dan kesan pesan-kesan untuk teman-teman yang bergabung di sini oke buat teman-teman yang bergabung hari ini saya pertama mau ucapin terima kasih ya kalian terutama yang udah nonton dari awal sampai akhir buat yang ngacuin pertanyaan juga jadinya rame nih ya diskusi kita nah buat teman-teman sebagai generasi muda ya baik non-kesehatan maupun non-kesehatan kalian tetap dapat menginspirasi kalian tetap dapat apa ya menjadi palawan buat apa namanya saudara buat keluarga atau orang sekitar kalian dengan apa ya memberikan apa ya memberikan edukasi dan juga perhatian ya terutama buat orang-orang yang terkena diabetes ini karena aku kan terjauhin dalam sebah diabetes ya jadi concern ke diabetes dan jangan capek ya jangan merasa minder buat yang non-kesehatan juga kalian tetap bisa akses informasi kalian juga gak akan kalah juga pengetahuannya dari kita yang medis kalau kalian mau tanya konsultasi ataupun cari tahu ya apa ya mitos yang benar karena melalui edukasi yang baik ya kalian tetap apa ya kalian akan membantu kita-kita yang medis untuk apa namanya menjaga supaya penyakit diabetes gak berkembang jadi jangan lelah buat mengedukasi sekitarnya nah terus buat yang buat yang pengen tahu juga nih ya atau penasaran tentang diabetes bisa juga nih join sama kita nih sama diabetes karena kita juga ada pelatihan nih untuk yang pengen tahu tentang diabetes atau kalian pengen kenal dengan aku kenal dengan mungkin ya expert-expert yang lain ya karena kan kita ada penyakit dalam juga pengen mungkin konsul keluarga kalian bisa join nih ke kita komunitas kita oke itu aja sih oke terima kasih banyak dokter Lisa untuk pesan-pesannya untuk teman-teman di sini dan juga partisipan yang hadir selanjutnya kita masuk ke sesi post-test tadi kita udah melaksanakan pre-test untuk mengetahui seberapa jauh sih teman-teman partisipan di sini tahu tentang diabetes faktor resikonya dan cara pendidihannya nah kemudian sekarang kita mau lihat nih dari post-test sudah sejauh apa berdasarkan pemaparan dokter Lisa tadi pemahamannya terkait diabetes bisa diakses di share screen yang udah ditunjukin sama Panitia di bit.ly slash post-test webinar cupcakes atau bisa diakses juga melalui chat zoom yang akan dikirimkan oleh Panitia perlu diingatkan juga untuk pre-test dan post-test ini dijadikan syarat untuk diberikannya sertifikat kepada seluruh partisipan mungkin sambil kita nunggu partisipan untuk mengisi post-test dan pre-testnya tadi apabila ada yang belum kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat untuk dokter Lisa ini ngomong-ngomong post-testnya gak boleh gampang-gampang karena nanya kritis-kritis di post-testnya atau mungkin skor untuk lulusnya harus dinaikin kayaknya gak boleh 70 harus 90 karena udah jauh banget ya tadi dokter benar-benar sampai ke steroid hubungan sama COVID-19 vaksin keren-keren banget partisipan hari ini oke mungkin Panitia boleh dibantu share screen nah ini sebagai bentuk tanda terima kasih kita nih dokter terkait kesedihan dokter untuk memberikan materi kepada kita semua hari ini mungkin boleh teman-teman di screenshot dulu foto bareng virtual silahkan teman-teman Panitia mungkin kita gantikan dulu ya kita foto ya dok 1,2,3 sekali lagi 1,2,3 oke mungkin sekali lagi kita ucapkan terima kasih dokter untuk materinya kita juga mohon maaf apabila sebagai moderator terdapat kesalahan dalam memoderatori sesi webinar kali ini semoga ilmunya bermanfaat dan kita tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikembalikan ke Nia oke terima kasih banyak dok dokter Lisa dan Kak Gita juga jadi yang masih mengisi post-test boleh disambilkan juga karena kita akan mengadakan sesi penutupan juga dan sebelum untuk mengakhiri acara ini ada kenangan-kenangan juga untuk moderator kita saudari Gita Kencana jadi kepada Panitia boleh dibantu Panitia oke aku izin ambil foto ya Kak 1 2 dokter juga boleh 1 2 3 oke terima kasih Kak dan Dr. Lisa baiklah kami mohon maaf bila penitia ada salah kami juga mohon maaf kepada yang di atas kami mohon ampun kami tutup terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih